Intro Saya temukan ada satu kalimat yang sesuai dengan kata hati saya Itu kalimat La ilaha illallah Jadi meniadakan Tuhan-Tuhan yang ada Dan menetapkan hanya satu illallah Disitulah saya yakin Jadi saya sholatnya sembunyi Masuk kamar, kunci pintu kamar waktu sholat Pernah suatu hari waktu maghrib Saya lupa kunci pintu kamar Sementara sholat tiba-tiba ibu buka pintu kamar Kenapa ini anak saya nunggu-nunggu gitu Sedikit ya Kan ada hadis Rasulullah Itu lemah Tentulah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina Jadi bapak-bapak gak usah menentu ilmu ke negeri Cina Sekarang sudah ada orang Cinanya yang datang sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat uki yang sama-sama berbahagia Alhamdulillah kita sekarang berada di awal tahun 2023 Tahun yang sebenarnya Kalau saya lihat ada ujian dua tahun sebelumnya ya Dimana ujian yang melanda seluruh dunia Yaitu COVID-19 Alhamdulillah ini sudah berlalu jadi endemi saja Mudah-mudahan ke depan di tahun ini kita lebih baik lagi Dan di tahun ini ada dua tahun baru Tahun baru Masehi Ya 1 Januari ada juga tahun baru Imlek 22 Januari nanti Pertepatan dengan itu Insya Allah 7 tahun ke depan Itu akan ada 3 tahun baru Kenapa bisa? Tahun baru Islam akan maju Karena setiap tahun itu bertambah maju 11 hari seperempat Dari Kenapa? Karena jumlah hari setahun dalam Islam itu 354 hari 354 hari Kalau Masehi yang berdasarkan peredaran matahari Itu kan 365 seperempat Makanya ada tahun kabisat Dimana di bulan Februari Hanya 4 tahun sekali Baru muncul tanggal 29 Februari Jadi kalau maaf Kalau ada yang lahir tanggal 29 Februari Nggak bisa ulang tahun 3 tahun Nggak ada tanggalnya Nah itu akan maju Berdasarkan sisting Komaria Kita tahu ya kalau penanggalan Islam Sebenarnya Sebenarnya juga penanggalan Tionghoa Itu berdasarkan bulan Komaria Tapi kenapa dia tetap di bulan Februari atau Januari Paling maju ke Januari Akhir-akhir dekat sedikit Karena dia mempertahankan itu Berada di bulan Di musim semi Musim semi Itulah bulan Februari Januari di Tiongkok itu Cunci ya Nah kemudian Jadi dia Kenapa bisa dia tetap Karena maju kan setiap 11 hari sekian Jadi tiap 3 tahun ada Nempakye istilahnya Apa itu Nempakye? Itu 2 bulan Pada bulan 8-nya Untuk menambah Supaya dia terundur lagi Jadi tidak maju terus Nah kalau ini kita di penanggalan Islam Hijriah Itu dia terus Makanya nanti insya Allah 7 tahun kemudian Itu akan maju Sehubungan dengan waktu yang berlalu Mari kita manfaatkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Al-Asr A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal-Asr Demi waktu Asr Jadi Allah menggunakan waktu Asr ini Untuk menggambarkan Bagaimana Ya supaya Kita memperhatikan waktu itu Tapi waktu Asr yang dipakai Bukan waktu Wasubahi Wadduha Wallail Wannahar Bukan itu Karena Waktu Asr inilah yang Paling cocok untuk Menggambarkan waktu kita di dunia Yang Tidak sampai 2 jam Artinya Kehidupan kita Kenapa? Kita tahu Satu hari di akhirat Sama dengan seribu tahun Yang kita hitung di dunia ini Kalau kita hidup 100 tahun Berarti 0,1 hari 2 jam lebih Tapi kata Rasulullah SAW A'maru ummati Bainasitina wasaba'in Rata-rata umur umatku Antara 60-70 tahun Berarti tidak sampai 2 jam Kalau di Kompersi itu Nah inilah yang perlu kita Manfaatkan Dan waktu Asr juga Memang waktu yang Apa ya Sisa Waktu yang sudah mau maghrib Ini mengingatkan kita Bahwa kita hidup di dunia Tidak lama Kita akan Meninggalkan dunia ini Makanya Allah menyatakan Innal insana lafi husr Sesungguhnya manusia itu Dalam kerugian Kebanyakan Ya Bagaimana? Karena mereka banyak Buang-buang waktu Waktu Asr kita tahu Orang sudah lemah Apa Sudah capek Ya Banyak santai-santai Buang-buang waktu Padahal mau Maghrib Oleh itu Rasulullah SAW bersabda Al-Wakatu Kas Saib Waktu itu Ibarat pedang Kalau kita tidak pandai Memanfaatkan Maka dia akan mengiris kita Hatta zur tumul makabir Sampai kita masuk Ke alam kubur Ya Lupa untuk Menyiapkan bekal Amal kita Olehnya itu Marilah kita manfaatkan ini Mumpung kita masih hidup Ya Untuk Insya Allah Tahun ini Dan kedepannya Lebih baik dari Tahun-tahun sebelumnya Itulah orang yang Tidak merugi Ya Sekian Hadan Allah Wa yakum Ilah siratul mustaqim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Oke Kita baru saja Mengikuti Kultim Bukan kultum ya Kultim Kuliah 3 menit 3 menit Dari Bapak Dr. Randes Suleiman Gosalam MSI Seperti yang saya Sampaikan pada Episode pertama Beliau adalah Dosen di Fakultas Perikanan Universitas Hasanuddin Dan juga adalah Dai Di beberapa Dan pengurus masjid Di beberapa Masjid di Sulawesi Selatan Di Makassar khususnya Dan kita ingin Berbincang-bincang Tentang Kegiatan sehari-hari Beliau Kita tahu adalah Muallaf Yang masuk Islam 17 Juni Tahun 1982 Dan saat ini Selain sebagai dosen Beliau juga Aktif di Kegiatan Islam Termasuk menjadi Pengurus Di Masjid Jayasan Masjid Muhammad Cengho Cengho Oke Dan Saya tambahkan lagi sedikit Beliau Menikah 6 Januari 1993 Dengan Dr. Anda Nur Erawati MSI Ibu dosen juga Pak ya Dosen juga Matematika Dengan 5 anak Alhamdulillah Kegiatannya Cukup banyak Ini yang saya lihat Bendahara Badan Koordinasi Mubalik Bakom Mubin Sulsel Pembina Amki Yang kita sudah bahas Di pertama tadi Asosiasi Masjid Kampus Indonesia Sulselatan Gerakan Unas Bengaji Dan Salat Bernyamah Oh itu yang diceritakan juga Kemarin ya Kemudian Kemudian Ketua Ketua Takmir Masjid Al-Aqsa Unhas Ketua Forum Terapi Quran Sulsel Ini spesialis ketua beliau ini Pembina Asosiasi Rukiyah Sariah Sulawesi Selatan Saya lihat ini Menarik sekali Kegiatan-kegiatannya Pak Suleman Sehari-hari ini Kalau boleh tahu Dari awalnya dulu Pak Suleman Ini kan Menjadi mu'alaf Tahun 82 ya Mungkin bisa diceritakan Sedikit Bagaimana Cerita awalnya Saya Makasih Jadi Waktu itu Saya kan Beragama Buddha Dari keluarga Kemudian di tetangga Ada Kristen juga Jadi kami belajar Sempat ini Nah Waktu itu Saya Dalam hati kecil saya Saya hanya yakin Hanya satu Tuhan Kok berbeda-beda ini Agama masing-masing Punya Tuhan Berbeda Ada Tuhan Buddha Tuhan Yesus Yang Widih Tuhan Allah Ya Macam-macam Tapi Saya yakin Hanya satu Tuhan Dalam hati kecil saya Cuma saya tidak tahu Tuhan yang mana Yang sebenarnya Dari situ saya belajar Dan kebetulan Saya juga belajar Agama Islam Di sekolah Ya Khususnya Sekolahnya di mana dulu Sekolahnya di SD Dan SMP Merdeka 1 Itu orang Tiongho punya Pak Monorfa Ching SH Di jalan Muhammadiyah Tembus jalan Loron Naba Loron Naba itu Antara jalan buru Jalan di Iya Iya Dekat situ Al-Ikhwan Iya Kak Wakil dulu ya Itu tembus ke Ponegoro Makan pangeran di Ponegoro Disitu ada Bisa Nah Saya belajar Dan membandingkan Alhamdulillah Saya temukan Ada satu kalimat Yang sesuai dengan Kata hati saya Itu kalimat La Ilaha Illallah Jadi meniadakan Tuhan-Tuhan yang ada Dan menetapkan Hanya satu Illallah Disitulah saya yakin Nah Ini saya Tepatnya tanggal 17 Juni 1982 Saya menyatakan Kembali ke Islam Istilah saya Kembali ke Islam Iya Karena Kullu mauludin Yuladun alal fitrah Kata Rasulullah Setiap bayi itu Dilahirkan dalam Karang fitrah Suci Bersih Tidak Membawa dosa warisan Nah Dalam ayat Jadi Fa'abu wahu Maka Kedua orang tuanya Yang Yuwah Hidani Al-Yunasirani Al-Yubadjisani Yang menjadikan dia Yahudi Majusi Atau Nasrani Nah Dimana Islam Ternyata Islam Apa Islam Pada fitrah itu Dalam Al-Quran Saya bandingkan Ini yang dulu Ya Itu dikatakan Fitrah Tallahillati Fatharun Nasa Alaiha La Tabedilah Likhalkillah Fitrah Allah Yang telah menciptakan Manusia Tidak ada perubahan Dalam proses Penciptaannya Bagaimana itu Alastubi Rabbikum Kalu Bala Syahidana Bukankah aku Tuhammu Kata Allah Maka mereka Menjawab Betul Kami bersaksi Jadi disitu Saya katakan Saya kembali Ya Sesuai dengan Ajaran Islam Ya Alhamdulillah Kami Saya tetap bagus Dengan keluarga Waktu itu Saya memang Sembunyi-sembunyi Dulu Saya takut Cuma Jadi saya Sholatnya Sembunyi Masuk kamar Kunci pintu kamar Masuk sholat Pernah suatu hari Waktu maghrib Saya lupa Kunci pintu kamar Sementara sholat Tiba-tiba Ibu buka pintu kamar Kenapa Kenapa ini anak saya Nunggu-nunggu Selesai salam Saya ditanya Kau pikir apa Sembayang Waktu itu istilah Sembayang Kau mau masuk Islam Kenapa masuk Islam Marah lah Orang tua Kau mau seperti ini Yang jelek-jeleknya Yang tukang becak Yang pencuri Maaf Yang ada yang bilang begini Tapi saya bilang Itu orangnya yang belum Melaksanakan Islam dengan baik Alhamdulillah Saya Apa ya Istilahnya Memperlihatkan akhlak yang islami Saya tidak merokok Tidak main judi Tidak main perempuan Tidak Minum-minum yang keras Orang tua senang sekali Jadi disuperlkan Ahlakul karima Ahlakul karima Orang tua senang Bahkan pernah Waktu itu Saya ketiduran Waktu hari Jumat Siang Dibangunkan sama Bapak Akiong Akiong Di Sembayang Jumat Oh panggilan kecilnya Akiong Panggilan kecilnya Akiong Goci Kiong Coci Kiong Cembanya Ahok Gitu Lalu dipanggil Disuruh pergi Sembayang Dari kalau Imlek sekarang Kami dengan anak-anak Pakai jilbab ya Silaturahim Imlek Siara Berapa bersaudara? Saya enam bersaudara Satu sendiri ya Yang masuk Islam Iya sendiri Pernah ada kakak yang masuk Tapi sekarang Kembali Jadi kami di keluarga itu Ada Buddha Ada Krishna Ada juga Islam Tapi aman semua Aman semua Selateran bagus Iya Alhamdulillah Itu Itu umur berapa itu Tahun 82 Oh 17 17 tahun Masih muda kan Masih muda Nah bagaimana ceritanya Dari umur 17 Sudah masuk Kemudian menjadi aktivis Oh iya Islam Saya jadi waktu itu kan Saya merasa ketinggalan ini Sudah umur 17 Saya langsung berpacu dalam mengaji Bukan berpacu dalam melodi Melodi Jadi Karena saya ketika Saya belajar ini Mulai dari mengaji Alif Bataksa Sama Ustadz Jemaahin Itu SMA ya? SMP waktu itu SMP ya? Ya Saya terlambat masuk sekolah Karena menunggu adik saya Yang perempuan Satu-satunya perempuan Jadi bersamaan Bersamaan gitu Untuk menjaga SMP sudah latihan Maksudnya mengaji ya Jadi Saya berpacu dalam mengaji itu Alhamdulillah dibimbi oleh Ustadz Jemaahin Seorang Jawa Seorang Jawa Beliau sudah lama tinggal di Makassar Di Jalan Kandeya Terus mengajinya pakai bahasa Bugis Di Eja dulu Alif Riasena Baru yang diajar Orang Cina Jadi bagaimana Belajar juga bisa Di Eja juga Alhamdulillah bisa Nyambuh Kemudian Bagusnya beliau Diajar Artinya Satu Satu Lafaz Demi Lafaz Nah itu Disitu Alhamdulillah saya belajar Kemudian masuk Di Di SMA Negeri 1 Makassar Makassar Kebetulan saya aktif di Mushollanya Oke Disitu Daruk Ulum ya Kami aktif buat ada Fosidif waktu itu Fosidif Forum Studi Islam di Intensif Di SMA 1 Di SMA 1 di Makassar Di SMA 1 Disitulah aktif Panggil Ustaz Kami dengar cerama Belajar mulai kultum Oke Bukan kultum Bukan kultum ya Langsung 7 menit Terus dipermantab di mahasiswa Mahasuk UNHAS Kami ikut pelatihan Daru Arkom Dasar IMM IMM Oke Ikan tamah siswa Mbah dia Disitu dipermantab Ya dengan itu Sudah itu Pas KKN Waduh Diminta cerama Dimana-mana Pas itu Mesti maulid Cerama dimana-mana Di Mare Di Boneh Boneh Selatan Disitu sudah Ya aktif lah Sampai sekarang Apa ada yang Selentingan yang bilang Kok orang Tiongho Ceramai kita nih Bagaimana Ada yang seperti itu Iya sempat juga Bagaimana ceritanya Coba itu orang Tapi mereka kagum Jadi motivasi buat dirinya Coba dia itu Orang Tionghoa saja bisa Masa kita sudah Sudah lama Islam Sudah lahir Jadi gitu Makanya saya Kadang bergumer Guyan sedikit ya Kan ada hadis Rasulullah Itu lemah Betul buli ilmah Walau biscin Tentulah ilmu Walaupun sampai Ke negeri Cina Jadi Bapak-bapak Tidak usah menentu ilmu Ke negeri Cina Jauh-jauh Sudah ada Belum terkumpul Wanya kan Sekarang sudah ada Orang Cinanya Yang datang Langsung Langsung Tepat sekali Terus kemudian Itu mahasiswa Terus menikah dengan Ibu Murerawati Bagaimana ceritanya ini Oh iya Jadi waktu itu Saya ketua PT Makassar Tahun 90an ya Mulai ya Itu Ada pengumuman di Unhas Ada yang masuk Islam Mu'alaf nih Namanya Nur Erawati Oh Mu'alaf juga itu Mu'alaf Iya Tionghoa asli Nur Erawati Li Sufi Nama Tionghoa Li Sufi Dosen Matematika Unhas ya Oke mantap Saya Waktu itu Saya ketua PT Saya undang lah Ikut pengajian Pengajian di PT Terus Tahun 92 Dia harus pakai jebak Jadi 91 itu Dia Islam 92 sudah pakai jebak Saya lihat Sudah pakai jebak Tambah anggun nih Ini ada kelas ini ya Iya Tapi dia di Matematika Tapi ada kelas Waktu itu Ya sempat tanya Kenapa Masuk Islam Jadi Dia belajar juga Di sekolah Ada Di sekolah Di Sengkang Oh di Sengkang Ya Jadi besar SMA nya Di Sengkang SMA 1 kalau gak salah Itu Belajar dan dia tertarik Dan kemudian Dia pakai jebak Karena mendengar Kata Ustadz Jamain Itu Beliau juga belajar di situ Itu Tidak akan masuk surga Wanita Muslimah Yang Tidak mau memakai jebak Tidak mau Akhirnya dia tersentu Dia pakai itu Pulang Pulang kampung Sempat pulang ke Sengkang Sengkang Orang tuanya lihat Siapa ini Kok pakai ini Kok pakai cana Ya Ditanya kenapa Kok pakai jebak Coba lihat itu Anaknya haji Tidak pakai jebak Kau ini baru masuk Islam Sudah pakai jebak Tapi alhamdulillah dari situ Tahun 93 Kemudian saya melamar Akhirnya menikah Oke Iya Jadi itu Sekarang sudah Lima anak Lima anak Anaknya sudah ada yang menikah juga Pak? Belum Belum ya Iya belum Nah ini Ada pertanyaan biasanya Di masyarakat kita ini Iya Apa benar Kalau orang Tionghoa itu Jarang mau menikah dengan yang bukan Tionghoa Itu bagaimana menurut Bapak? Tidak juga atau bagaimana? Ya ada sebagian juga Ada memang ada Kenapa itu Pak ya? Karena mereka ingin mempertahankan garis keturunan Tionghoa Aslinya Aslinya Jadi itu Tapi saya Kalau saya enggak Karena kita sudah Islam Siapa saja Iya siapa saja Yang penting beriman 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 dan beramal Salih Insya Allah Oke Pak Zuleman Ini kan kegiatan-kegiatan Saya lihat banyak sekali organisasi Bagaimana mengatur waktunya ini? Oh iya Selain mengajar di Unhas Perikanan kan? Kelautan ya Kelautan Perikanan-kelautan juga Banyak sekali organisasi keislam Bahkan juga punya perusahaan sendiri Direktur CV Afkol Ini kegiatannya bagaimana ini Mengatur waktunya ini? Iya Jadi Ini untung juga ya Saya sebagai dosen Jadi Tidak terlalu terikat waktu Tadi lebih mobile lah Jadi bisa ngatur kemana Kadang-kadang juga Kalau sudah kepepet Memang Sudah bisa ini Terpaksa Maaf saja mahasiswa Dipindah jadwal kuliah Alhamdulillah bisa jalan Jalan Beberapa organisasi Intinya Bagaimana manajemen itu jalan Dan Ada jobnya masing-masing Kami hanya mengatur Berikan amanah Tetap mengkoordinir Alhamdulillah itu jalan Dan Bagus juga silaturahim Jadi kami banyak silaturahim Dengan organisasi Bermacam-macam Nah Kemudian kami Ada Buat kayak usaha lah CV CV Afkol Ini sebenarnya kecil-kecilan Jadi Afkol itu Alvisalam Virgin Coconut Oil Singka Afkol Itu obat tradisional Herbal Herbal Minyak kelapa murni Ini luar biasa Kami bersama Dibawa bimbingan Prof. Feni Haju Ada juga Prof. Andi Aladin Dan Sen Umi Kalau Prof. Feni kan Di Kesehatan masyarakat Kesehatan khas Itu kami Bentuk ini Dan itu Alhamdulillah Banyak peminatnya Dan Sampai sekarang Sebenarnya masih ada Konsumen tetapnya Kemana-mana Dan khasiatnya luar biasa Walaupun itu Masih kecil-kecil lah Home industry Terakhir Pak Suleman Dengan begitu banyak Kesibukan Sebagai da'i Dan Aktivis ya Islam Juga Mengajar Bagaimana menjaga Kesehatan tubuhnya Ada olahraga kah Atau Olahraga tradisional Mungkin Dari Tiongho Atau bagaimana Jadi Olahraga Alhamdulillah Ada Saya itu Suka olahraganya Tenis meja Oh tenis meja Kalau itu sama Terus Bulu tangkis Terus Renang Renang juga Walaupun sekarang Lebih banyak berendamnya Terus Jalan ya Lari Dulu juga Ada kami Belajar kung fu Kung fu Beladiri Dan itu Masih Diperhatikan Sedikit-sedikit aja Walaupun Cara untuk pembinaan Lebih ke fisik Aja Jaga kebugaran Dan Kalau saya Istilahnya kung fu Masternya Lebih ke Masternya Bagaimana bedanya Itu dengan kung fu Biasa Jadi kalau kung fu Biasa itu Lebih banyak kegerakan Kalau masternya Lebih banyak kekuatan Kelincahan Dan Teknik-teknik Taktiknya Seandainya bisa kita Kita melihat Ini gerakan kung fu Saya punya teman dulu Waktu SD Kung fu juga Tionghoa juga Karena saya di SD Butung dulu Daerah utara Kan banyak Tionghoa disana Dia punya Ini pak Ini Kayak Sudah batu ini Sudah batu Keras sekali Dan dia Disininya juga Kalau dia Toto Begini kita Sudah kau Itu dilakukan juga Ya itu Itu yang Masternya itu Karena Walaupun kita gerakan Bagus apa Kalau tidak ada Kekuatan Enggak Gampang dipatahkan Sekali aja Kekuatan disitu Tapi kalau saya lihat Pak Ustaz ini kan Kayak lembut Lemah 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 Kelihatan Lembut Tapi Ya insya Allah Oke terima kasih Pak Ustaz Terima kasih Sudah datang Podcast Uki Sahabat Uki Terima kasih Episode kedua Kita bersama dengan Ustaz Da'i Dr. Andes Suleiman Gostalam Dan kita banyak Bercerita tentang Aktivitas beliau Sebagai Da'i Di Soselatan Bagaimana juga Hubungan dengan Masyarakat Masyarakat Secara keseluruhan Mudah-mudahan Pertemuan ini Ada manfaatnya Dan kita mengambil Ibrah Dari semua ini Makasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih telah menonton